Ya, pemirsa wakil ketua DPD-PD Perjuangan Provinsi Jambi Ratu Munawaro hadir melepas keberangkatan kontingen Karate Sindoka Jambi yang akan berlaga dalam kejuaraan nasional Sindoka Indonesia Karate 2023 ke Jawa Timur. Melalui kejurnas ini, Ratu berpesan kepada para atlet Sindoka Jambi untuk tetap menjaga disiplin dan raih prestasi dengan mengharumkan nama Jambi di kanca dunia. Sebanyak 38 atlet Sindoka Jambi siap berlaga dalam kejurnas nasional Sindoka. Puluhan atlet karate yang tergabung dalam kontingen Sindoka Jambi ini secara resmi dilepas keberangkatannya di pelataran KOR Kota Baru Jambi yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi Ratu Munawaro Senin 11 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, Ratu Munawaro mengaku sangat bangga terhadap atlet Sindoka Jambi yang akan bertanding di kejuaraan nasional nanti. Mereka adalah anak-anak yang terpilih memiliki kedisiplinan dan mereka juga didukung penuh oleh orang tuanya untuk bisa berprestasi di segala bidang. Ratu mengatakan bahwa para atlet karate Sindoka ini selalu berlatih di kantor DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi lainnya sebagai dukungan penuh dari PDI-P Provinsi Jambi terhadap atlet-atlet di bidang olahraga. Lebih lanjut, Ratu Munawaro menegaskan, PDI Perjuangan juga berkomitmen dalam mendorong anak-anak berprestasi dan bertanding dengan membawa nama baik Provinsi Jambi di kanca nasional maupun dunia. Mereka adalah anak-anak yang terpilih, tidak semua anak Jambi bisa melalui ini. Dan saya melihat langsung dalam sehari-hari mereka berlatih ke kantor, berlatih dengan penuh kedisiplinan. Saya bangga untuk itu kepada mereka dan saya melihat juga bagaimana didukung penuh oleh orang tuanya. Tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya anak-anak yang penuh kedisiplinan, tapi juga orang tuanya juga yang mensupport penuh. Yang sangat disayangkan, orang tua zaman sekarang sibuk cari uang seolah-olah anak bisa tumbuh dengan hanya uang. Padahal yang paling penting juga adalah pendampingan, bagaimana mereka bisa berprestasi di semua bidang apapun yang sesuai dengan minat bakat mereka. Ada target tersendiri, Bu? Kalau target mungkin pelatih ya yang bisa menyampaikan, tadi Pak Erwin sudah menjelaskan bahwa lewat kejurnas ini mencari bibit baru untuk kejuaraan dunia per 3 tahun sekali. Nah salah satu atlet kita tadi, Sindoka, Nofisa itu pernah juara dunia di Jepang sebelum pandemi. Nah itu kan membanggakan Jambi ya. Sementara itu pelatih Sindoka Jambi Erwin mengatakan kejurnas Jawa Timur merupakan ajang seleksi bagi para atlet untuk bisa bertanding. Minimal dapat mempertahankan sembat emas medali pada kejurnas tahun lalu. Kejurnas ini adalah seleksi akhir dan tentunya yang berpeluang menjadi terpilih ke tim nasional itu adalah juara-juara pertama atau perebut modali emas pada kejurnas kali ini. Dan makanya itu kita berharap atlet kita harus bermain maksimal supaya bisa masuk ke tim nasional Sitorium Indonesia untuk mengikuti kejuaraan dunia di Jakarta. Jadi targetnya berapa medali emas? Tahun kemarin kita dapat sembilan emas. Kita berharap itu dipertahankan minimal atau bertambah.